Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurulan Salamah Saya biasa dipanggil dengan Tica Rulan Pada tahun 2015 Alhamdulillah saya sudah menamankan pendidikan okupasi terapi Di Universitas Indonesia Setelah lulus dari jurusan okupasi terapi Saya langsung melanjutkan pekerjaan di Lazuardi Global Compassionate School Saya bekerja sebagai terapis okupasi di Pelangi Resource Center Dan sehari-harinya aktivitas saya di Pelangi adalah Bermain dan belajar bersama teman-teman kecil yang hebat-hebat dan mengemaskan Selain bermain dan belajar Kita sebagai terapis okupasi juga melatih anak-anak dalam hal kemandirian Aktivitas daily living atau ADL Leisure dan Productivity Productivity disini maksudnya anak-anak adalah belajar gitu Persiapan belajar atau menunjang pembelajaran yang sudah dilatih di kelas sebelumnya Selain itu kita juga mengembangkan komponen-komponen yang ada pada anak Di antaranya komponen sensory, motorik, kognitif, psikososial, dan psikologis Untuk passion saya sendiri, saya sangat suka dengan tiga hal yaitu Sosial, entrepreneurship, dan children gitu Senang sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan tiga hal tersebut gitu Jadi kalau misalkan mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan tiga hal tersebut gitu Bisa dibilang saya senang dan rela melakukannya sampai malam hari gitu Dan menunggu matahari terbit untuk melakukannya lagi gitu Jadi itu yang dinamakan passion Salah satu passion saya itu tadi adalah children gitu Jadi saya senang sekali ketika melihat anak-anak berkumpul Melihat anak-anak bermain, melihat anak-anak belajar gitu Dan itu menjadi alasan saya waktu memilih jurusan okupasi terapi Karena ada jurusan okupasi terapi itu ada bidang pediatri gitu Dimana bidang itu menangani anak-anak terutama dengan anak-anak berkebutuhan khusus Dan melatih anak-anak tersebut untuk lebih mandiri gitu di kehidupan sehari-harinya Di Pelangi sendiri pernah ada program individualized family service plan program Jadi dimana kita melakukan terapi dan melakukan treatment itu Nggak hanya di klinik gitu Nggak hanya di tempat kerja di Pelangi Lezuardi Tapi kita mendatangi rumah klien gitu Untuk melakukan treatment dengan anak tersebut dan keluarganya Dan dari situ saya pernah mengalami pengalaman yang sangat mengesankan gitu untuk saya gitu Jadi waktu itu saya mengajar anak remaja usia 13 tahun Di prinsip saya saat mengajar anak-anak adalah menjadi teman untuk mereka gitu Jadi saya datang bukan menjadi guru gitu Tapi menjadi teman untuk anak-anak tersebut gitu Dan semuanya bonding dengan anak jadi semakin erat gitu Waktu itu anak tersebut tiba-tiba mengunci saya di rumahnya gitu Nggak boleh pulang pokoknya pas udah saya waktunya selesai terapi Saya di kunci sama anak tersebut Dan setelah satu jam saya mencari kuncinya dan ketemu gitu Alhasil saya langsung lari Lalu anak tersebut mengejar saya dan itu bilang Kak aku mau ikut kakak, aku mau tinggal sama kakak Yang kayak gitu itu jadi lebih terharu banget gitu Saya langsung memeluk anak itu Dan itu menurut saya pengalaman yang paling mengesankan selama saya menjadi terapi sebuah Banyak hal-hal yang, hal-hal baru yang tentunya yang bisa saya kerjakan di masa pandemi gitu Seperti, dan itu menarik juga bagi saya Seperti membaca buku, terus mencoba bermain alat-alat musik gitu Mencoba belajar alat-alat musik dan sebagainya Sekarang lagi belajar alat musik, biola dan gitar Berbeda dengan kondisi sebelumnya, sebelum pandemi Di pelangi sendiri saat ini mengadakan teleterapi Jadi terapi menggunakan media digital gitu Dan saat ini sudah berjalan beberapa klien Dengan menjalankan terapi menggunakan teleterapi Pengalaman saya menggunakan teleterapi Belajar dengan teleterapi itu sangat seru ya Gak beda jauh dengan terapi secara langsung Apalagi anak-anak zaman sekarang sudah mengerti teknologi gitu Memang sudah senang dengan video-video digital Video animasi dan sebagainya Jadi itu bisa jadi media untuk pendekatan juga kepada anak-anak Selain itu juga media yang digunakan di rumah juga ternyata bisa dimanfaatkan nih Misalkan untuk melatih keseimbangan yang disini memakai ayunan Terus ada juga nih bola jim gitu Namun di rumah juga ternyata kita bisa memanfaatkan berbagai media yang ada di rumah Seperti kursi, lalu aslimut gitu dan sebagainya Jadi memberikan ide untuk orang tua yang ada di rumah gitu Untuk memanfaatkan alat-alat yang ada di rumah sebagai alat terapi Kalau hobi, saya tertarik sebelum pandemi itu Saya tenang sekali jalan-jalan gitu ya traveling ke suatu tempat Entah itu di dalam kota atau di luar kota gitu Namun setelah pandemi itu hobi saya itu agak sedikit kurang bisa tereksplore gitu Karena hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan gitu Jadi banyak hal yang saya lakukan itu sebelumnya tidak bisa dilakukan Ya jadi aktivitas sehari-hari selain saya terapi di Pelahi Lazuardi Saya juga melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang hobi saya ya Yaitu tadi bermain musik Terus saya juga karena suka banget dengan kehidupan dan bidang sosial Saya juga mengikuti komunitas-komunitas sosial di luar Lazuardi ya Seperti komunitas yang mengajar anak-anak jalanan dan sebagainya Jadi untuk ayah bunda di rumah Pembelajaran di sekolah itu tidak hanya ditunjang oleh kecerdasan akademik Tapi juga komponen-komponen lain yang mempengaruhinya Diantaranya adalah anak itu harus siap dulu sensorinya, motorinya, kognitifnya, psikologisnya Dengan begitu anak-anak lebih maksimal dan lebih senang dengan pembelajaran di sekolah Terima kasih telah menemukan saya Terima kasih telah menemukan saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton